Nah ini para sahabat dan negeri semua Jadi tanaman terong saya ini Adalah terong ungu biasa ya Biasanya itu dia itu berbuahnya itu per Satu tangkai itu hanya isinya hanya satu ya Seperti ini contohnya ini Ini yang buah yang pertama ini Ini satu Nah kemudian Ini tak pikir sudah mau mati Kemudian saya berikan pupuk Dan ternyata Dia tidak jadi mati Malah justru dia mengeluarkan buah Bahkan per tangkai ini ada Satu dua tiga biji ya Nah kemudian yang ini juga Ini malah ada empat biji ya Yaitu dua tiga empat nih Ini biasanya kalau terong yang jenis ini Ini biasanya per tangkai hanya satu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seolah semangat kepada para sahabat ini semua Dimanapun Anda berada Terima kasih Pada para sahabat ini yang telah mendukung Dan mendoakan channel Belajar Organik Kemudian yang sudah menekan tombol like Terlebih kepada yang sudah subscribe Semoga Anda merapatkan ilmu yang manfaat Dan ilmu yang barokah Dan bagi para sahabat yang baru bergabung Atau bertemu dengan channel Belajar Organik Selamat datang Semoga video ini bisa memberikan Tambahan ilmu bagi kita semua Terutama ilmu pertanian yang sangat ramah lingkungan Kemudian ilmu pertanian yang sangat ringan biaya Yaitu ilmu pertanian dengan sistem organik Jadi para sahabat ini semua Jadi di video kali ini Saya tidak membagikan Cara pembuatan pupuk Ataupun Pembuatan pesticida organik Akan tetapi di video ini Saya akan Berbagi Manfaat Ataupun Pembuktian Jadi dari POC yang saya buat sendiri ya Bahkan ini namanya Saya berikan nama sendiri Yaitu POC cemplang-cemplung ya Para sahabat yang ini semua POC cemplang-cemplung Nah ini bahannya ini Sangat bermacam-macam sekali Seperti tebu Kemudian udang rebon Disitu ada kecap Kemudian Masih banyak lagi Ini sudah saya bagikan videonya Pada para sahabat ini semua Sahabat ini bisa lihat Di video saya yang Ini ya Kemudian Pupuk yang selanjutnya Yaitu MKP krokod ya Sahabat ini semua Jadi ini Saya membuat dengan Bahan baku Krokod Dan kedua Pupuk ini Ini manfaatnya Yaitu untuk Merangsang pembungaan Ataupun pembuahan ya Jadi untuk MKP krokod ini Saya juga Sudah membagikan videonya Silakan Sahabat Tani Lihat di video saya Yang ini ya Nah semoga Dengan melihat Video-video Yang saya bagikan Tentang pembuatan POC cemplang-cemplung Kemudian MKP krokod ini Sahabat Tani semua Bisa paham ya Cara membuatnya Dan kemudian Bagi para sahabat Tani Tentunya yang Ingin bertanya Ataupun yang Belum paham Nanti para sahabat Tani semua Sekalian kita Bersilaturahmi Tulis aja Di kolom komentar Apa yang Belum dipahami Dari para sahabat Tani semua Nanti Insya Allah Akan langsung Saya Respon Ataupun Akan saya jawab Nah kemudian Selanjutnya Jadi Di sini saya akan Membagikan Cara pengaplikasian MKP ini ya Ataupun POC cemplang-cemplung Ini Dan Memberikan Pembuktian Kepada para sahabat Tani semua Ternyata POC cemplang-cemplung Kemudian MKP krokod ini Mampu Merangsang Pembungaan Dari Semua tanaman kita Dan ini Tentunya Bahannya ini Kita dapat Secara Ringan biaya Ada yang dari Limbah Kemudian Dari tanaman Yang tumbuh liar Seperti krokod Kemudian ada tebu Itu tentunya Bahannya sangat Murah sekali Dan Tentunya Sangat mudah Untuk kita dapatkan Jadi Untuk Pengaplikasian POC cemplang-cemplung Ini Kita Memerlukan Air sebanyak Ini Ember Ini kapasitas 8 liter Jadi Saya Menggunakan Sekitar 4 liter Air 4 liter Sampai 5 liter Air Kemudian POC cemplang-cemplung Ini Saya berikan 500 mili Ini Memang Sangat ekstrim Saya berikan 500 mili Biasanya Saya menggunakan POC Itu Biasanya Di bawah 500 mili Dan ini Saya menggunakan 500 mili Jadi Ini 1,5 liter Kapasitas Gelas ini Dan Saya berikan 500 mili Ini POC cemplang-cemplung Nah Kemudian Ini MKB Saya berikan 500 mili Para sahabat Tengah Semua Ini Sudah lama Sekali Sampai-sampai MKB saya Ditumbuhi Jamur Jangkaba Jadi Memang Jamur Jangkaba Itu Bisa tumbuh Di mana-mana Kita berikan 500 mili Juga Sahabat Tengah Semua Nah Ini Ini adalah MKB Yang saya Buat Dari Kerokot Kemudian Kita Lakukan Pengadukan Nah Jadi Para sahabat Tengah Semua POC Jemplang-cemplung Dan MKB Krokot Ini Akan Saya Aplikasikan Ke Tanaman Terong Saya Yang Sudah Sekarat Ini Sudah Berulang Kali Berbuah Dan Ini Sudah Hampir Mati Sekalian Saya Pembuktian Kemudian Semoga Terong Ini Bisa Berbuah Lagi Ini Daunnya Nampak Bolong-bolong Karena Kita Menggunakan Sistem Organik Tentunya Tidak Bisa Semulus Dengan Menggunakan Bahan Kimia Tetapi Bahan Yang Kita Gunakan Tentunya Tidak Merugikan Lingkungan Dan Tentunya Hasilnya Nanti Para Sahabat Teknik Semua Bisa Melihat Sendiri Selanjutnya Untuk Pemberian Perpokoknya Ataupun Dosis Perpokoknya Jadi Saya Memberikan 400 mili Perpokoknya Sahabat Teknik Semua Jadi Memang Ini Saya Berikan Cukup Banyak Ketanaman Saya Kemudian Para Sahabat Teknik Semua Nanti Bisa Melakukan Percobaan Di Tanaman Sahabat Tanik Semua Kemudian Jangan Takut Overdosis Karena Ini Berbahan Organik Tentunya Tidak Mencemari Lingkungan Ataupun Membuat Tanaman Kita Itu Mati Jadi Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Dengan Bahan Organik Ini Jadi Nanti Sahabat Tanik Semua Bisa Menentukan Dosisnya Yang Tepat Untuk Tanaman Sahabat Tanik Semua Jadi Ini Saya Berikan Ke Tanaman Terong Kemudian Tanaman Cape Yang Ada Di Polybag Ini Sekitar 400 mili Nah Kemudian Setelah Selesai Nanti Untuk Perkembangannya Saya Akan Beritahukan Kepada Para Sahabat Tanik Semua Nah Ini Para Sahabat Tanik Semua Setelah Ada Hasilnya Ini Waktunya Saya Menunjukkan Kepada Para Sahabat Tanik Semua Ini Adalah Hasil Dari Pengaplikasian POC Jemplang Jemplung Kemudian MKP Krokod Nah Ini Tanaman Terong Saya Sudah Bermunculan Buahnya Padahal Ini Tanaman Sudah Mau Sekarat Sudah Mau Mati Tapi Ini Sudah Banyak Sekali Memunculkan Bunga Bunga Baru Lagi Nah Ini Di Setiap Ketia Ketia Daun Ini Bermunculan Sahabat Tanik Semua Bahkan Pada Terong Ungu Yang Seperti Ini Biasanya Saya Menanam Itu Buahnya Pertangkai Itu Hanya Satu Ya Sahabat Taniku Nah Ini Contohnya Ini 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 Adalah Buah Yang Dulu Ya Ini Hanya Satu Ya Tapi Ini Pertangkai Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Biji Ya Kemudian Yang Ini Ini Satu Dua Tiga Ini Kemudian Bakal Bunganya Ini Satu Dua Ini Pertangkai Nah Kemudian Di tanaman Cabai Saya Juga Ini Sudah Mulai Kelihatan Tapi Ini Belum Berbentuk Buah Ternyata Untuk Pembuah Ini Lebih Cepat Tanaman Terong Ya Sahabat Taniku Semua Maksudnya Berbentuk Buahnya Sedangkan Cabai Ini Baru Berbentuk Bunga Tapi Sudah Ada Buahnya Di Pangkal Ye Ini Sudah Ada Tapi Bunga Yang Belum Jadi Tapi Kalau Untuk Terong Ini Sudah Ada Sahabat Taniku Semua Bahkan Ini Pertangkai Ada Yang Empat Ada Yang Dua Ada Yang Tiga Tapi Di Setiap Ketiak Ketiak Daun Ini Bermunculan Bunga-bunga Ya Sahabat Taniku Padahal Ini Sudah Mau Sekarat Sudah Mau Mati Daun Sudah Bolong Bolong Oke Para Sahabat Taniku Semua Jadi Demikian Tadi Yaitu Saya Bagikan Manfaat Dari POC Jepang Jepelung Kemudian MKP Krokod Yang Dari Hasil Saya Membuat Sendiri Itu Mampu Merangsang Pembuangan Kemudian Pembuahan Jadi Nanti Sahabat Taniku Semua Bisa Mempraktekan Untuk Tanaman Sahabat Taniku Semua Kemudian Untuk Cara Pembuatannya Sahabat Tani Bisa Melihat Di video Yang Sudah Saya Bagikan Kemudian Jika Jika Ada Yang Belum Paham Nanti Para Sahabat Taniku Semua Bisa Menulis Di kolom Komentar Dan Nanti Akan Langsung Saya Jawab Semoga Videonya Bermanfaat Dan Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh